Oh ya sih bagi teman-teman yang mau top-up game yang pastinya legal aman dan terpercaya langsung aja menuju ke www.sunscapegamingshop.com jadi disitu tersedia banyak sekali top-up game maupun aplikasi yang ada di Playstore yang pastinya ada Viva Mobile caranya sangat mudah teman-teman langsung saja kalian klik misal Viva Mobile langsung kalian pilih metode login misal Facebook terus pilih nominal top-up misal 12kbp disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank beri disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 terus kalian masukkan nomor WA teman-teman terus langsung aja beli sekarang sangat mudah ya atau teman-teman langsung saja lewat WA itu juga sancet-sancet langsung aja kalian WA ke nomor ini nah gitu langsung saja atau pilih metode yang lain lewat di Instagram itu ke atsunscapegamingshop disitu sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top-up game-game mobile Oke langsung saja kalian top-up ke sunscapegamingshop langsung saja kita menunjukkan video jui Oke juz Oke hello saudara-saudara berdua channel perkorotonya Oh ya apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali ini disini kita akan bermain game Viva 22 mobile global versi lagi jauh untuk konten kali ini disini kita akan membahas soal next event event yang akan datang yaitu Viva World Cup turnamen di Viva mobile Oke akhirnya ya event yang ditungguh-tunggu ini datang yaitu Viva World Cup turnamen Viva mobile Wah ini sih pasti seru banget jadi ini sudah resmi diumumin di Twitter dan akan launching besok tanggal 8 November Jadi kalau terlalu febernya di Viva ini mungkin di kita tanggal 9 jam 2 jam 2 pagi ya Wah ini sih seru banget Oke disini kita akan coba lihat disini sudah saya screenshot beberapa tampilan-tampilan yang akan dimunculkan sama Viva besok Oke yang pertamanya dia Oke yang pertama ini homescreennya wih keren sekali homescreennya Viva World Cup tema adalah homescreen Wah ini sih keren ya tampilannya keren sekali nanti kita lihat trailernya kita lihat trailer daya Oke ini tampilannya mantep banget jadi beda ya merah-merahnya jaya enju ya juga tapi ini merah-merah merah meren deh pameran ya Oke disini untuk tampilan screen pemilihan negara selek secure national team sini ada belgian dan lain sebagainya dan ini setiap negara itu punya beda rating nih bintangnya beda-beda ya Wow ini seru ya seru sekali sini jadi teman-teman nanti bisa milih negara sesuai yang teman-teman idam-daman juga kalau saya sarankan besok pilih negara yang bintangnya banyak jadi soalnya pemain-pemain yang ada di dalam negara tersebut ini kemungkinan berpengaruh dari bintangnya ini jadi semakin banyak bintangnya otomatis pemain semakin gigi semakin diwabesnya ini besok pemainnya best semuanya ya jadi saya saranin pilih yang bintang lima untuk negaranya Oke yang selanjutnya ini dia cuy tampilan ketika teman-teman berlaga wih dikeren sekali ya tampilannya juplai Viva World Cup tournament jadi teman-teman nanti akan disubuhkan sebuah turnamen negara juik ntar kayaknya versus AI ya versus AI kayaknya juik dan ada difficulty-nya ada difficulty beginner amatir mungkin juik profesional legendary dan sebagainya juik keren ya ini ya ini tampilannya sih Viva World Cup banget juik dan ini tampilkan bagiannya bagian turnamennya ya ada batchnya juik keren sekali sih ini jadi teman-teman pakai negara apa dan ini dibawah pojokan itu ada difficulty difficulty legendary play the Viva World Cup tournament ini kayaknya versus AI karena ada difficulty nya dan setiap teman-teman nyelesaikan ini kemungkinan akan ada reward juik difficulty nya ini kan nanti bertahap ya misal pertama itu beginner terus apa-apa sampai yang terakhir itu legendary jadi teman-teman nanti bisa bermain secara bertahap juik keren ya ini sih mantap sekali Oke disini langsung saja kita lihat untuk trailer nya trailer nya dari Viva mobilnya langsung dari Twitter ya Oke langsung saja kita menurut juga Twitter Viva mobile aja juik Oke jos Oke disini kita sudah masuk di Twitter Viva mobile Oke the World Cup is coming Viva mobile on 8 November selektur national team player of the tournament bring home the Viva World Cup Oke nanti kita akan baca juga artikelnya juik tapi kita transit ke bahasa Indonesia Indonesia ya saya saya kagak-kagak buta bahasa Indonesia juga Oke disini kita akan lihat untuk trailer nya disini oke dia trailernya Widi Viva World Cup ini keren banget juga animasinya itu loh juik nah ini yang tadi saya screenshot select your team dan ini tampilan ketika teman-teman menyelesaikan sebuah teman laga dan ini bestnya ya bahkan turnamenya di kan disini luas belgia champion ya dan ada animasinya become the champion Belgia Widi keren sih alis ini ya keren ya Viva mobile Viva World Cup Qatar 2022 Oke teman-teman yang ingin nonton trailernya silahkan masuk ke Viva mobile nya aja Viva mobile di YouTube ada Viva mobile Twitter juga ada juga Oke disini langsung kita baca ke artikelnya dulu aja juga oke jos Oke disini kita sudah masuk ke websitenya Viva mobile di ie.com ya dan ini sudah saya sudah translate ke bahasa Indonesia tapi transisasi teman-teman tahu sendiri pasti agak kacau sih Oke disini Viva cellular Viva mobile ya Viva cellular sih penyelaman jauh turnamen biala dunia Viva 2022 November 2022 Oke dia turnamen biala dunia Viva 2022 selamat datang di penyelaman mendalam turnamen biala dunia Viva 2022 mode turnamen akan tersedia di pembaruan pertengahan musim Wah ini bentar lagi ya di tanggal 8 cuy yang akan datang disini anda akan menemukan semua yang perlu anda ketahui tentang mode permainan baru ini Oke persiapkan sebelum dan bersiaplah untuk memimpin tim anda menuju kemenangan Oke teman-teman harus sudah bersiap ya ini ya gambaran Oke memainkan seluruh turnamen dengan 32 tim yang memenuhi syarat mungkin kualifikasinya aja 32 tim yang terkualifikasi serta 15 tim yang nasional yang tidak terkualifikasi atau tidak memenuhi syarat dan ini ada beberapa tambahan seragam dan lambang tim nasional Piala dunia Viva 2022 Oke jadi ini desain semuanya ya seragam dan lambangnya di bola pertandingan juga dan kemampuan untuk bermain di stadion otentik Piala dunia Albaid dan Losail Wow ini sih stadion otentik komentator custom Piala dunia Viva wajir apakah mares serta mau yang salah disini masuk di komentator untuk suasana pertandingan paling imersif imersif tersedia dalam berbagai bahasa wajir isi kris keren sekali sih antar muka penggunaan Oh ya oke ini short interface ya turnamen Viva mobile World Cup dan paket siaran untuk lebih memenangkan Anda dalam aksinya Oke ini sih ngeri banget sih Oke dan ini ada beberapa interviewnya ya tim nasional setelah memilih tingkat keseluruhan Anda jadi pertama-pertamanya teman-teman memilih difficulty tim dulu cuy difficulty lawan mulailah perjalanan Piala dunia Viva 2022 dengan Anda dengan memilih negara yang ingin Anda pimpin untuk meraih kemenangan memilih salah satu dari 15 tim nasional tambahan akan menggantikan salah satu dari 32 tim nasional yang memenuhi syarat Oke seperti itu cuy peringkat-peringkat bintang menunjukkan OVR negara Anda Oke bintang-bintang ini ya cuy tim dengan peringkat bintang yang lebih tinggi akan memiliki pemain OVR yang lebih tinggi dan statik yang lebih baik Nah itu cuy itu yang saya jelaskan tadi ya jadi teman-teman jika mau memilih tim usahakan milih tim dengan bintang yang banyak cuy bintang lima ya nanti otomatis tim yang ada di dalam pemain yang ada di dalamnya itu OVRnya tinggi tinggi Oke pilih tim Anda dan tekan tombol tijau Oke seperti itu cuy teman-teman sudah pasti tahu ya ini kesulitan difficulty Turnamen Viva World Cup berbeda memiliki enam pengaturan tingkat kesulitan paling sesuai dengan kemampuan Anda Oke pemula amatir semipro profesional kelas dunia dan legendary Oke seperti ini jadi teman-teman mungkin akan memilih difficulty sesuai kemampuan teman-teman tuh untuk membuka kunci kesulitan kelas dunia dan legendary menangkan turnamen pada pengaturan oh jadi ini berurutan cuy tadi dari awal ya legend dari duit beginner dulu amatir semipro dan selanjutnya cuy kok jadi banyak sekali turnamenya ya menangan tahunnya udah ke dunia Uga kecil-kecil dapatkan imbalan berbeda berasaan kursi sulitan yang anda pilih jadi setiap difficulty ketika teman-teman sudah ada juara itu akan ada reward yang berbeda Widi keren mantap ini turnamen sekarang setelah ada memilih tim Anda sekarang sekarang setelah anda memilih tim Anda oke membuat barisan ideal anda dan memilih tingkat kesulitan inilah saatnya untuk memulai perjalanan Viva Fiala dunia Viva 2022 Anda Oke ini ya seperti tadi bagiannya ya ini sih keren sekali sebelum turnamen dimulai Anda memiliki kesempatan untuk meninjau undian Viva Group secara default 30 tim nasional memenuhi syarat ditempatkan yang mencerminkan pengundian turnamen yang sebenarnya tetapi Anda dapat mengubah pengundian hingga di tiga kali Anda mau Oke Oh jadi bisa kita roll-roll terus sampai kita menemukan tim yang menurut saya lemah gitu ya sih wajib ya banyak tiga kali kita bisa roll-roll grupnya sih Anda dapat kembali ke undian turnamen default dengan menekan tombol default Oke dan ini juga grup steknya ya grup drawl so Oke misalnya ini memilihkan ada juga bisa pilih default itu ya dan Oh kalau ingin ngacak lagi klik shuffle shuffle Oke tekan lanjutkan untuk maju ke turnamen tempat Anda untuk mengubah susunan melihat jadwal bracket turnamen dan melihat hadiah Oke setelah Anda siap tekan tombol putar atau playa juga disini playa untuk memulai pertandingan biala dunia Viva World Cup Oke mainkan melalui melalui turnamen Viva World Cup berburu hingga tiga kali per minggu jadi seminggu sekali Oke dengan kemampuan untuk menggunakan poin Viva untuk lebih banyak jadi cuma tiga kali Oh bentar-bentar jadi teman-teman nanti difikulnya kita pilih yang maksimal aja ya misal kelas dunia atau apa gitu langsung cuy kalau misal cuma tiga kali ya hadiah dapat Wah ini di rewardnya jadi dapatkan hadiah berdasarkan kemajuan turnamen Anda dan kesulitan yang dipilih dengan menyelesaikan turnamen Oke jadi tergantung difficulty teman-teman yang pilih ini cuy jadi difficulty itu agak-agak riskan ya hadiah dapat mencanggup memain pelang dunia dan mata uang untuk kecara langsung Viva World Cup mendatang yang akan anda gunakan untuk ultimati mana wajib wajib hadiah dapat wah ini dapat pemain untuk tim ultimate kita udah tim ultimate kita yang kita pakai sekarang itu ultimating kita di hadiah ada rewetnya pemain juga jadi wah mantap ya oke dan itu itu ada dia koin-koinnya misal teman-teman champion itu dapat 32 aduh-aduh final aski seperti itu jadi hadiahnya tergantung teman-teman sampai difficulty eh menggunakan difficulty apa sampai dimana gitu setelah acara langsung dimulai oh ini cuy live-nya ya dimulai tanggal 17 November lah ini 17 November kayaknya GSC udah selesai GSC udah selesai ya Anda bisa mendapatkan pemain pelanggan khusus untuk memenangkan turnamen tambahan pemain yang diperoleh dengan susah payah woi kok ke jadi ini enggak mudah enggak mudah sini ya ini susah payah untuk mendapatkan pemain disini untuk dimasukkan ke ultimating kita OVR langsung oke live OVR ya ini ya kayaknya bentar-bentar saya lihat yang Inggrisnya dulu sih soalnya kalau bahasa Indonesia live OVR ya live OVR adalah fitur dimana OVR pemain dasar bisa mendapatkan peningkatan OVR dan statistik mereka fitur ini saat ini hanya tersedia dalam mode turnamen ini kayak konsol sih sui waduh ini sekiranya berdasarkan penampilan nyata semua pemain di tim pemenang akan menerima plus satu OVR dan plus satu untuk semua statistik mereka untuk setiap kemenangan Wow artinya performa tim dan pemain favorit anda di turnamen nyata akan langsung mempengaruhi OVR dan waduh jadi performa tim yang ada di Viva World Cup besok itu mempengaruhi tim kita yang kita pilih cuy wah ini sih keren sekali sih ya main of the match akan menerima plus satu tambahan untuk OVR wajin itu main of the match nya juga berpengaruh cuy pilihan komunitas mungkin an mungkin ada peluang di media sosial untuk menentukan OVR tambahan dan peningkatan statistik untuk pemain favorit pengemar waduh ini keren sekali ya itulah rangkuman mode turnamen yang akan hadir di Viva Mobile pada 8 November ingat 9 November jam 2 untuk pembaruan Viva Mobile terbaru Oke Wih nggak sabar ya di seru sekali sih ini ya Wah ini sesuai sesuai harapan kita ini seru banget aja untuk teman-teman yang pemain pembangun selama katanya ini mirip turnamen Viva Mobile 2028 ya 2018 katanya saya saya mendatang baru jadi saya belum main Viva Mobile di 2018 Oke ya mungkin itu aja informasi next turnamen Viva Mobile turna Viva World Cup turnamen di Viva Mobile ya menurut teman-teman Bagaimana silahkan komen di bawah Oke saya jika suka pada video kali ini silahkan like tombol like share dan subscribe saya bakal selamat menikmati video selanjutnya Oke salam berkorodonya juals selamat menikmati video selamat menikmati video selamat menikmati sub indo by broth3rmax